Intro Halo guys, selamat datang lagi di Markas, aku Yoyo Hari ini, aku ingin membuat tutorial cara mengedit video gaming menggunakan Wondershare Filmora Let's go Nah, disini gue sudah membuka aplikasinya Gue menggunakan Wondershare Filmora yang versi 10 guys Kurang lebih sama sih setiap versi sih Hampir sama gue menggunakan dari Wondershare 6 Sekarang gue sudah pakai yang ke-10 Kurang lebih fiturnya sama Ada beberapa fitur-fitur tambahan saja guys Oke, yang pertama kalian pastikan siapkan video yang kalian buat Karena gue kemarin sudah membuat tutorial cara membuat video gaming di Youtube Seperti yang ada di atas ini Gue sekarang akan mengedit video itu Sekalian gue rekam ya guys Nah, yang pertama kalian harus menyiapkan video yang kalian edit di Wondershare Filmora Seperti ini guys Gue akan coba untuk ambil guys Ya, kalian bisa pencet disini Kemudian video yang akan kalian edit Dan kalian bisa open Nah, disini ada 3 video yang akan gue edit Dan gue sudah menyiapkan intro dan outro gue berada di dalam folder sini guys Kemudian gue drag untuk intro markas gue yoyonya Kalian disini kalau di Wondershare 10 kalian dikasih pertanyaan Kalian mau match to media 1280 x 720 atau 1920 x 1080 Nah, kalau gue dulu menggunakan yang ini Tapi kalau mau kaitas yang lebih bagus Kalian bisa pakai yang 1920 x 1080 Nah, sebenarnya hasilnya ya kurang-kurang lebih sedikit guys Kemudian kalian bisa edit audionya Ya, kalian bisa atur Atas bawah dikecilin atau dibesarin Kalau gue sih sudah atur sebenarnya Tapi lebih baik mungkin gue kecilin dulu ya guys Supaya kalian tidak terlalu bising Caranya seperti ini Kemudian kalian bisa acquire laser Ini untuk mengedit suara kalian Supaya lebih ngebas Tekno Tapi digunakan biasanya untuk Webcam gue Jadi, untuk kamera gue Jadi, supaya suara gue lebih kelihatan ngebas guys Seperti ini guys Jadi, gue sudah siapkan intro ya Kalau kalian tidak pakai intro tidak apa-apa sih Itu tergantung dari cara kalian membuat video sih ya Kalau kalian punya intro ya Kalian bisa gunakan itu untuk mengamali video kalian Kemudian, kalian drag disini ya Kalian klik kiri Kemudian kalian geret ke sini Jangan lupa kalian gunakan transisi Supaya lebih halus guys Ya, kalau gue sudah favorikan beberapa transisi Karena ini banyak sekali transisi Yang kalian bisa kalian gunakan Gue biasanya menggunakan Dissolve, Fat, Blind, dan Fat, Grayscale Jadi, video editan gue itu sederhana banget guys Karena gue juga tidak terlalu bisa mengedit yang pro Seperti YouTube Retro Blur lain Dan gue geret blindnya seperti ini guys Gue geret blindnya seperti ini Jadi, nanti hasilnya seperti ini guys Transisinya akan lebih halus Nah, gitu guys ya Jadi, ada transisi gini guys Lebih enak banget Jadi, kalau tidak pakai seperti ini guys Hasilnya guys Langsung Tapi juga tergantung kalian Kalau aku lebih senang tanpa transisi Ya, monggo Itu tergantung feel kalian ya Kalau gue biasanya lebih senang pakai transisi Kemudian Kita masuk ke video utama kita Ya, karena di intro Sekarang video utama kita Nah, disini biasanya gue edit Audionya Supaya suara gue ngebass Kalau di beberapa software Editor yang lain Itu biasanya lebih ribet guys Jadi, diatur suara Blah-blah-blah Kalau di Wondershare Filmora Gue menemukan cara Yaitu ini guys Ini gue volumenya gue besarin Biasanya gue jadiin 9 ya guys Bentar Ini gue jadiin 9 Dan Equalizer-nya gue pakai Tekno Itu suaranya jadi lebih gede guys Kalian bisa dengerin ya Halo guys Hari ini gue ingin Jadi lebih ngebass gitu guys Ya, kalau nggak Kalau nggak di-edit Jadi, artinya seperti ini guys Halo guys Hari ini Halo guys Hari ini gue ingin share Biasanya suaranya juga Tergantung dari mikrofon kalian sih Kalau mikrofon kalian sudah bagus sih Sebenarnya tanpa Equalizer juga Sudah ngebass Dan tergantung juga dari Jenis suara kalian Tapi Kalau kalian mau buat ngebass Taranya seperti itu guys Ya Kita bisa buat ini Volume menjadi 9 Dan Equalizer kita ganti Tekno Jadi seperti ini guys Suaranya Halo guys Hari ini Gue ingin share Kepada kalian Tutorial Cara Membuat video gaming Di Youtube Jadi Sebelum kalian membuat Jadi kalian bisa atur-atur Ya Untuk Mungkin kalian bisa Ingin kasih teks-teks Seperti ini guys Ya Ini aja nih Nah Kita akan edit guys Ya Kita akan ganti tutorial Nah Kita bisa atur Bisa kecil ini Bisa gedein ya Nah Hasilnya seperti ini guys Gue ingin share Membuat video gaming Di Youtube Jadi Sebelum kalian membuat Video gaming Kalian harus tahu Nah itu seterhana banget ya guys Sebenarnya yang gue lakuin itu Bener-bener seterhana Bukan sesuatu yang pro Dan kalau kalian Mau kasih musik Juga bisa sih Kalian bisa Drag Kalian bisa import Tergantung kalian mau Pakai musik apa Kalau enggak Kalian bisa drag ya Kesini Bisa Kalau ini Gue coba pakai ini ya guys Ayo udah gue siapin Nah disini guys Halo guys Hari ini Gue ingin share Kepada kalian Tutorial Cara Membuat video gaming Di Youtube Jadi Sebelum kalian Membuat video gaming Kalian harus tahu Nah Kalau kalian merasa Suara backgroundnya Terlalu besar Kalian bisa kecilin Supaya Tidak Mendominasi Suara kalian Ini kita buat Menima ya Halo guys Hari ini Gue ingin share Di Youtube Kalau masih lebih besar Kita kecil lagi Enggak apa-apa guys Kita buat jadi sepuluh Jadi sebelum kalian Membuat video gaming Kalian harus tahu Perawatan-perawatan Apa saja Jadi pastikan ya guys Itu suara Kalian tuh Lebih besar Daripada background-background Yang ada di belakang kalian Seperti suara game Seperti suara Background musik Jadi suara kalian tuh Tetap bisa didengarkan Itu penting banget sih guys ya Balancing antara suara kalian Dan background itu penting banget Kemudian Yang selanjutnya Gue akan jelasin Transisi Jangan lupa transisi Ketika kalian sudah Mau menutup Video kalian Seperti ini guys Contoh-contoh ini Kita sudah Hanuni Contoh ini Kalian sudah Hanuni Sudah selesai ya Let's go Nah Kalian bisa kasih Dissolve Atau fade Itu Di akhir video kalian Supaya Ketika video kalian sudah Selesai Itu gak kasar guys Kalau kasar Seperti ini guys Nah Tiba-tiba langsung berhenti ya Tapi kalau kalian kasih Dissolve Atau Transisi untuk di akhir Akan lebih enak Nah Seperti itu guys ya Itu cara Paling sederhana Mengedip video Menggunakan Wondershare Filmora Tapi kalau kalian mau Untuk lebih belajar Lebih detail lagi Kalian bisa Membelajari efek-efek Disini Disini ada efek Seperti Ini guys Retrofilm Seperti ini Coba kita pakai ya guys Kalian Nah Gini jadi kayak Seperti berada Di Dalam Apa namanya Kamera-kamera Seperti itu Kalau kalian bisa pakai ini ya Kalian Tergantung dari kalian ya Kalian mau pakai efek-efek Yang mana Kalian juga bisa Beri elemen-elemen Seperti ini Supaya lebih mewah lagi Share Kepada kalian Wah Ya Gantung kita kasih ini ya guys Real Cara Membelajari Itu tergantung dari kalian Kalian mau pakai yang mana ya Kalau kalian suka edit-edit Seperti itu Kalian bisa ya Kemudian Kalian bisa pakai Titles ya Sudah ya Titlesnya ya Kemudian yang tak akhir adalah Jangan lupa untuk export ya Kalian bisa Klik disini ya Export Nah disini kalian Bisa mengatur Kalian mau buat Video ini Itu Dalam File apa ya Biasanya itu mv4 sih Wmv juga bisa ya Biasanya itu mv4 Kalau saya gunakan ya Itu paling Paling standar guys Kalian bisa setting Disini kalian bisa setting Sini Biasanya lebih gede Lebih Gede Biasanya kalau resolusinya gede Itu file-nya lebih besar guys Yang mempengaruhi Biasanya ini sih guys Bitrate ini guys Ini semakin besar Semakin Besar juga Untuk ukuran file kalian Kita bisa lihat kalau Ini 4000 ya guys Bitrate-nya 4000 Dia ukurannya 19,7 Kalau kita naikkan jadi 8000 Ukuran akan jadi 2 karenya 38 Tapi Hasilnya akan lebih bagus Nah tergantung kalian Kalau kalian Ingin memaksimalkan Video kalian Kalian bisa atur Di bitrate Dan jangan lupa fps Juga diatur Biasanya sih Ya 60 lah Atau 30 ya Kita coba 30 guys Seperti guys Kita akan coba export Kita tunggu dulu Karena renderingnya Membutuhkan Prosesor yang Tinggi Supaya lebih cepat Tapi Kita bisa menunggu Sambil kita Minum Cahe Nah Disini guys Video gue Sudah berhasil Di render Atau di convert Kita akan Find target Ini guys Ini hasilnya ya guys Kita akan lihat Hasilnya seperti ini guys Ini kita masuk ke intro dulu ya Oh tadi lupa Kita kasih outro ya guys Transisinya ya guys Halo guys Menggunakan Titles Atau text Ya Gue gaming Kalian harus tahu Minta akhir Kita akan lihat Untuk Transisi penutupnya Nah Sebenarnya Masih ada yang kurang sih guys Ya Outro nya Tetapi ya Sudahlah Nanti Kalian bisa tambahin sendiri Menggunakan outro Apa enggak Ya guys Nah guys Sekian video Tutorial Cara mengedit Video Menggunakan Wondershell Filmora Semoga kalian bisa Mengambil manfaat Dari video ini ya guys Video yang Gue jelasin disini Sangat sederhana banget Ya Fitur-fitur Sangat sederhana Yang sangat basic Dan itu Biasanya gue gunain Untuk mengedit Video gue Kalau kalian mau Belajar lebih Harusnya Hasil kalian akan Lebih maksimal Daripada yang gue Sudah Jelaskan Itu aja Dari gue untuk hari ini Semoga Permanfaat Bagi kalian semua Dan Salam Kuyuyo Sign up Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax